Halo guys, kembali lagi dengan ADV GAMERS Nah, kali ini kita mau nyobain kereta cepat Indonesia-Cina teman-teman Wah, katanya sih itu kereta paling kencang di dunia Kira-kira sekencang apa ya? Nanti kita coba Aku disini bareng sama nugget raksasa guys Tuh, nugget bisa joget-joget woy Halo, halo Oh iya, sebelum lanjut jangan lupa like, comment, share, and subscribe dulu ya Yaudah yuk, lo selamat mama Langsung aja kita, let's go Nah, ini kita mulainya dari salah satu stasiun guys Namanya itu Stasiun Velocity Wah, keren juga ya stasiunnya Loh, di depan juga ada orang-orang mau naik kereta ini kayaknya Dan ada Wah, apa ini guys? Kayak Monumen Pancasila ya teman-teman Oh, ini ada panggungannya guys Jadi servernya itu udah dimainin 393 menit Lama banget ya Dan yang main itu 493 orang guys Mantap Terus di bagian belakang kayak ada kubah gitu guys Keren Ayo-ayo pak, kita coba masuk ke stasiunnya Nah, di stasiun ini ada yang unik guys Tuh kan, di bagian sini ada stasiun bawah tanah Tapi ini ditutup ya Oke, kapan-kapan kita cobain guys Aku mau review ini ya Masuk ke dalam stasiun Eh, lihat pak, lihat Wah, bisa-bisanya ada pesawat lewat Keren banget dong Ini gamenya realistis ya guys Oke-oke Yuk, kita langsung masuk Untuk stasiunnya itu modelnya kayak model kuno gitu ya Jadi masih pake batu bata Di bagian sini ada loket-loket Terus lanjut ke sini Widih Ada tiket ya pak Iya nih bang Tuh, aku udah beli loh Ayo guys beli bang Oke-oke Nih guys, tiketnya Kalau kalian mau beli Tinggal pencet aja temen-temen Wow, langsung dapet tiket guys Iya, tiketnya Warnanya hijau temen-temen Oke, aku mau lanjut ke sini dulu guys Wow, ternyata stasiunnya besar banget ya Ada jam raksasa di tengah sini Dan ini atapnya keren banget guys Bentuknya setengah lingkaran Ini sih stasiun paling ganteng di sini ya guys Loh, tiba-tiba aku dapet badge Nih, grand clock Oh, kalau kalian mau dapet badge Kalian ke bawah sini ya Ya, tapi sayangnya di sini Nggak ada kereta lewat temen-temen Tuh ya, kosong blong guys Dari pojok sana Sampai pojok sana Nggak ada tanda-tanda kereta lewat Yaudah deh Di sini aku mau review UI-nya ya temen-temen Untuk UI-nya Jadi kalian pas awal masuk Kalian dapet item-item ini guys Yang pertama paper Ini kayak koran gitu guys Tuh, I can fly Kocak guys Terus ada peluit juga Nah, kalau kalian mau jadi petugas PPKA Bisa ya temen-temen Ih, lihat Ternyata di belakang sini ada Monumen kereta api pak Wow, keren banget guys Itu kereta tua ya temen-temen Lanjut lagi ada bendera Ini bendera hijau Terus ada koper guys Kalau kalian mau jadi penumpang Terus mau liburan Bisa nih pakai koper Dan ada tiketku yang tadi Lanjut ke bagian kanan bawah Ini ada POV temen-temen Ini buat nge-zoom-nge-zoom ya guys Lanjut ada map Wah, ternyata disini ada mapsnya beneran temen-temen Ini lokasi kita ada di Velocity guys Di tengah-tengah map ya Oke, nanti kita bakalan coba Ke stasiun-stasiunnya yang ada disini Ada stasiun Mekri Stasiun Heaven Himachi Yiban Banyak banget temen-temen Oke, selanjutnya Aku mau kasih tau kalian Ke bagian menunya temen-temen Nih, kalian pencet yes Wuhuu Nah, kita udah ada di bagian menu Jadi ini aku mainin game Trains Express Oke, tadi kan kita udah ke spawn Sekarang aku mau coba ke bagian drive temen-temen Widih Lihat guys Disini ada gambarnya kereta cepat Oke, langsung kita masuk Ayo, siapa disini yang tau Kereta cepat yang baru aja rilis di Indonesia namanya apa Coba jawab di kolom komentar guys Oke, kita masuk ke bagian drive Wah Pilihannya banyak banget loh Nih guys Ada Zaiso Zaiso itu bentuknya kayak gini Terus ada kecepatannya juga ya Lanjut ada Taurus Wah, Taurus bentuknya unik nih guys Gradino Oh, kalau ini sih kayak kereta listrik biasa ya guys Lanjut ada Aesan Terus ada Sian Ada Viking Waduh, namanya ngeri banget woy Kesebelahnya ada Triompe Triompe kayak gini guys Sekarang ke bawah ada Kobayase Wow, ini guys kereta cepatnya Nanti-nanti kita coba Dan yang terakhir ada Eiffel Ini ya, kereta Eiffel temen-temen Nah, disini kereta yang persis kayak kereta cepat Indonesia-Cina Itu yang ini ya guys Zaiso Dan Kobayase Oke, aku bakalan cobain dari Zaiso dulu ya temen-temen Kekuatannya 200 SPS Oke, langsung kita pencet Wuhuu Yeay, akhirnya kita naik di keretanya juga temen-temen Wow, keretanya keren banget Disini aku jadi masinisnya ya Ada di bagian depan guys Keren Eh, tapi kok ini keretaku warnanya hijau campur ungu ya temen-temen Malah jadi kayak huluk ini woy Oke, aku mau review UI-nya dulu aja guys Jadi di bagian paling kiri bawah ini Ada buat ngegasnya temen-temen Tuh, kalau kalian mentokin ke atas Nanti keretanya bisa jalan Eits, tapi tunggu dulu Aku mau coba UI-nya guys Kesebelahnya ada color Wah, ternyata keretanya bisa diganti-ganti warna loh Ini bagian primernya aku jadiin warna putih guys Terus yang kedua aku jadiin warna merah menyala Biar mirip kayak kereta cepat Indonesia-Cina ya Wih dih Auto ganteng sih Gagah banget ya Warnanya putih Terus ada garisnya warna merah Kayak bendera Indonesia nih Oke, lanjut lagi guys Ke bagian door Oh, mungkin door ini dipakai Kalau kalian nanti pas berhenti di stasiun guys Jadi biar penumpangnya bisa naik ya temen-temen Sekarang ke klakson Oke, klaksonnya ternyata kencang juga guys Nih Satu, dua, tiga Wuhuu Mantap Terus ke bagian bawah sini Oh, ini destinasinya guys Kalian bisa ke stasiun canco Forten Tinggal pilih aja ya Dipencet-pencet guys Terus kalau misal Nah, di depan sini kan ada whistle ya Buat belok-belokin keretanya Itu pakai ini guys Tombol kanan-kiri ya Nanti aku contohin Sekarang ke bagian kanan Ini ada zoom kayak biasanya Terus ada exit Kalian jangan keluar ya Nanti keretanya hilang temen-temen Nih, ada map Wih Di mapnya ternyata ada data Keretanya itu dimana aja Oh, keretaku disini guys Coba aku lihat Nih Jadi di bagian kanan-kiri keretanya itu ada nomor Ini nomor kita ya 470 470 dimana nih Oke Aku ternyata masih di depo ya temen-temen Terus ada kereta 469, 471, dan 472 di pojok sana temen-temen Wah, udah jalan-jalan aja tuh Oke deh Disini yang pertama aku mau nyobain ke Stasiun Yiban guys Kita tinggal lurus Nanti belok ke kanan ya temen-temen Yaudah Kita pencetinnya sampai ke Yiban Oke Waktunya berangkat Wah Kapan lagi nih Kita nyobain kereta cepat Indonesia China Oh ya Jadi nama kereta cepat Indonesia China itu Wuss ya temen-temen Wah Belum apa-apa Udah lewat di bawah Flyover temen-temen Ini masih maju guys Oh Velocity itu sini guys Tempat kita opening tadi ya Oke Aku coba gaspol ke bagian kanan Wah Ada hutan-hutan Lanjut Ada sungai Keren Aku klakson dulu nih Wuhuu Wih Di bagian kiri sana ada jembatan Keren banget loh guys Jembatannya kayak yang ada di luar negeri temen-temen Oke Ini kemana ya Kita ke kanan aja guys Awas Sambil lihat map ya temen-temen Udah bener kan Oke Udah bener guys Jangan sampai salah ya Kalau ke kiri nanti malah ke bawah Kita kan tujuannya mau ke Yiban temen-temen Nah untuk rangkaian keretanya itu Di bagian paling depan ada lokomotif Terus gerbongnya ada Satu Dua Tiga Empat Lima Gerbong Wah Panjang banget sih Tuh Ada Rambu lalu lintasnya juga Kita klakson dulu Wuntin Waduh Belum apa-apa Udah malam aja woy Jalurnya auto gelap loh guys Wah Nggak kerasa tipe-tipe udah pagi lagi guys Oh iya Aku tadi disalip sama kereta lain guys Kita coba balap temen-temen Wuhuu Oke Ini bentar lagi kita salip guys Wuhuu Kita tembus dong Oke Ini kita udah salip temen-temen Wah Bisa-bisanya nembus guys Nih liat Coba ya Aku liat dari bagian dalam Waduh Malah jadi nabrak woy Wuhuu Parah sih Ayo Ayo Buruan keluar Takutnya malah anjlog woy Oh no Dan Wah Tiba-tiba ada kereta lain lagi guys Kayaknya itu keretanya pak bodong guys Ayo Sini pak Bisa-bisanya kita baru mulai udah nabrak dua kereta Berarti untuk kecepatannya kereta Wus ini udah nggak diraguin lagi guys Bener-bener kenceng Nice Kalau di dunia nyata Wus itu kecepatannya bisa mencapai 350 km per jam guys Bahkan bisa lebih dari itu ya Itu lebih kenceng daripada kereta Shinkansen yang ada di Jepang loh Kereta Shinkansen itu kecepatannya cuma 320 Tapi kalau Wus Bisa mencapai 350 km per jam guys Gigi Gaming Oh ya kereta Wus itu nama lainnya KCJB ya guys Kereta cepat Jakarta-Bandung Jadi rutenya dari Jakarta ke Bandung gitu temen-temen Mantap Wah nggak kerasa tiba-tiba udah malem lagi nih Oh itu guys Jiban udah deket Awas nih Kita mulai turunin kecepatannya ya Karena kereta kalau pas ngeram itu nggak bisa instan guys Apalagi ini kita pas baru ngebut banget guys Yap Mana nih stasiun Jiban Walah Ternyata stasiun Jiban itu lokasinya ada disini Wah Ditabrak sama kereta yang tadi guys Ini udah kurem loh Tuh Nggak berhenti-berhenti guys Alamak Kita kelewatan jauh banget guys Tuh liat Weh Kalau gini sih penumpangnya nggak bisa naik ya guys Penumpang kan ada di stasiun Ini kita udah kelewatan jauh guys Oke itu Keretanya Pak Bodong baru aja sampai Warnanya biru temen-temen Nah sambil nunggu keretanya Pak Bodong Aku mau lihat stasiunnya ini kayak gimana guys Wih Untuk stasiunnya Keren juga ya Jadi di bagian sini ada peron Buat penumpang pas mau naik kereta Terus ada tulisan-tulisan kayak gini Nih ya Ada Kalau kalian mau beli tiket juga Eh Bentar pak Wow Ternyata stasiunnya ini Ada ruang bawah tanah Mantap sih Stasiunnya beda dari yang lain ya Tadi stasiun yang besar banget aja Nggak ada ruang bawah tanahnya Ini malah ada guys Keren Oke guys Jadi karena Weh Pak Bodong Ganti lagi guys Tuh Karakternya sekarang jadi Kucing Bawa kentang goreng Oh cak itu Bang bang Kok keretanya pelan banget sih Kurang kenceng dong Katanya kereta paling cepat di dunia Waduh Iya juga ya guys Tadi pas kita naik Kurang kenceng teman-teman Tadi kan cuma sampai 200 Oke Gimana kalau kita Ganti kereta yang Lebih kenceng lagi Kita habis ini Mau naik kereta Paling cepat di dunia ya Oke oke Nggak usah lama-lama Langsung kita ke bagian menu Nah Udah sampai bagian menu Ke bagian drive guys Oke Untuk kereta yang paling kenceng itu Ini guys Namanya Kobayashi Wah Kalau ini sih Persis banget Kayak KCIC ya teman-teman Kereta cepat Indonesia Cina Yuk Nggak usah lama-lama Langsung kita Naik Untuk harga keretanya disini 75 roba guys Yaudah Kita beli aja ya Karena aku mau cobain Kira-kira Sekenjak apa nih keretanya Yuk Langsung bayar guys Wah Akhirnya ini kita udah naik di Kereta Wush teman-teman Kereta cepat Indonesia Cina ya Keren banget sih Dilihat dari model keretanya sih Udah pasti kereta Paling kenceng di dunia guys Tuh liat Wow Bagian depannya Lancip banget Udah kayak peluru aja woy Terus disini Aku dapet nomor 487 Dan ada tulisannya Express Rail Nah Kalau kalian mau jadi penumpang Itu bisa juga naik ya Untuk bagian dalamnya Kayak gini guys Nih ada tempat duduk Buat penumpang Terus ada Tujuannya juga Ini ada kecepatannya teman-teman Karena ini kita Belum jalan Jadi gak ada Tulisannya guys Wih Keretanya ini Super panjang guys Jadi di bagian depan Itu ada Lokomotif Terus Diikuti Ada gerbong Jumlahnya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Gerbong Wih Banyak banget guys Untuk panjangnya ini Jauh lebih panjang Daripada kereta Yang tadi aku pakai guys Mantap sih Kira-kira sekenceng apa Keretanya Oke yuk Langsung aja kita cobain Nah Seperti biasa Kita klakson dulu guys Sebelum berangkat Ini tanda keberangkatan Oh Ternyata untuk klaksonnya sama Yuk Langsung kita Berangkat Waktunya kita cobain Kira-kira sekecek Apa nih keretanya Ini kita mulainya Dari depo Velocity ya guys Untuk dari map Oh iya Tadi kan kita udah ke kanan Sekarang aku mau coba Ke arah Kiri guys Kita coba Turun ke Macri ya temen-temen Oh iya Tadi kan kita belum lihat Dari bagian dalam Coba ya Aku lihat dari bagian dalam Temen-temen Wih Ternyata kabin masinisnya Kayak gini guys Ada kacanya ya Kacanya tertuju Ke depan aja temen-temen Dan disini ada Speedometernya Tuh kecepatan kita Di 85 Ini bener guys Jadi speedometer Yang ada di layar ini Tepat ya Wah Kalau ini sih Pasti kenceng guys Tadi kan top speednya Di 200 km per jam Tapi sekarang bisa 260 km per jam Lebih kenceng Daripada yang tadi guys Kita lihat Sekenceng apa nih Keretanya Nah untuk jalur Yang kita lewatin Kita bakalan lewat Pegunungan guys Tuh ada persawan juga Wah Kita bakalan lewat Terowongan Terowongannya ini Ada di dalam Pegunungan guys Seru nih Aku klakson guys Wuhuu Kita lewat Terowongan Dengan kecepatan tinggi guys Ini aku udah Di angka 180 ya temen-temen Kenceng loh guys Tuh Di depan udah ada Kereta lain Nih Kalau dari dalam guys Waduh Kering banget No Wah Malah Nabrak guys Tuh Semuanya Ditabrak Woy Parah temen-temen Tapi Kereta kita Nggak Kenapa-kenapa guys Loh tuh Ada kereta warna Ungu juga Bye bye Duluan ya Bye bye Oke disini kita Belok ke arah kanan Nih ya Sambil lihat di map Bener guys Kita mau ke arah Mekri Ini aku dari tadi Masih mentokin Kecepatannya terus Wah Sampai enggak ya Karena kecepatannya ini Naiknya pelan-pelan guys Jadi nggak bisa langsung Sampai top speed Kalau misal nanti Nggak sampai di Mekri Kita Lanjut ke Loire aja temen-temen Wih Di depan sini Kita ngelewatin Perlintasan Tuh Kereta aku Melaju kenceng banget Bisa-bisanya Ada perlintasan juga Mobil-mobilnya Pada antri Mau lewat ya Mantap Wah ini Kecepatanku udah mencapai Di angka 240 km per jam Kenceng banget Ini guys Nah sekarang Aku mau coba Lihat dari bagian atas Temen-temen Nih ya Kalau dari atas Wah Kita bakalan Lewat di jembatan guys Jembatannya panjang Banget loh Nih Kereta aku Kenceng guys Bisa lewat Dengan cepet guys Wuhuu Ya Sayangnya udah malem Oke Dari tadi udah Kita gaspol terus guys Dan akhirnya Top speed juga Top speednya itu Di angka 260 km per jam Temen-temen Gila Kenceng banget sih ini Tuh Keretanya sampai goyang-goyang Guys Wah Ngeri ini Kalau anjlok Semoga aja aman ya Sambil lihat depan Jangan sampai Tiba-tiba ada Rail putus guys Oh iya Rasanya kalau Ngendaliin dari dalam Gimana ya Wah Ngeri banget temen-temen Nih Tiang-tiangnya Lewatnya cepet banget ya guys Dan speedometernya Udah mentok Parah Ini bisa-bisa Kita dimarahin sama Pihak stasiun kereta Soalnya Malah kebut-kebutan ya guys Oh iya Untuk bagian penumpang Ini kalau pas malem Nyala ya guys Lampunya Jadi kalian gak usah Khawatir Kalau gelap guys Oke Kita lihat di map Done Oh oh Udah deket sama Loire Yaudah Kita turunin ya Kecepatannya Kalau kalian naik kereta Dan mau ngerem itu Ngeremnya harus Jauh-jauh sebelum Stasiun guys Kalau enggak Kelewatan kayak aku tadi ya Apalagi nih tadi Kita keceng banget Dan Akhirnya Kita sampai juga Di Stasiun Loire Oh Jadi stasiunnya itu Letaknya ada di Pegunungan Ayo Ayo Udah kurem loh Kenapa gak berhenti-berhenti guys Agak susah nih Ngeremnya Nah Akhirnya kamu dateng juga Bang Aku disini udah dari Tadi malem loh Eh Maaf-maaf pak Tadi soalnya Berangkatnya telat Tapi untuk naik ini ya Jadi telatnya Gak telat-telat banget guys Karena ini keretanya Super kenceng Ayo pak Gimana kamu jadi Ikut naik gak Jadi dong bang Aku udah buang bekal nih Yaudah Aku naik dulu ya Nah Pak Bodong udah naik Yuk kita let's go lagi Klakson dulu guys Langsung berangkat Wuhuu Wih Untuk stasiunnya ini Keren juga guys Jadi disini stasiunnya Gak ada yang biasa aja ya Kalau tadi kan ada Ruang bawah tanah Kalau ini ada JPO Jembatan penyeberangan orang Temen-temen Terus ada mobil-mobil parkir juga Di kanan-kiri Keren Oke Sampai sini dulu Keseruan kita Nyobain kereta cepat Indonesia guys Atau yang biasa disebut Wush Wah Bener-bener kenceng ya tadi Kita udah cobain ngebut Sampai keretanya geter-geter Loh guys Wah Bayang banget sih Oh iya Jangan lupa Like, comment, share, and subscribe ya Oke See you next time Bye Bye Sub indo by broth3rmax